Di tahun 2017 juga, akhir, hampir saja untuk tidak melanjutkan ternak domba atau kambing. Karena kalkulasinya merugi akibat terlalu banyak kematian. Yang mendasari saya tetap dalam jalur ternak, Yang pertama, saya berperyakinan bahwa ternak domba dan kambing itu membawa barokah. Karena dalam satu buah hadis dikatakan, Hadis Sriwayat Ibn Majah mengatakan bahwa domba atau kambing itu satu hewan yang penuh berkah. Dalam artian sudah diberkahi. Jadi oleh karena itu, saya putuskan untuk tetap di jalur domba dan kambing. Di mana saya yakin, pasti di kemudian hari berkah dari hewan yang saya pelihara itu Pasti akan membawa keberkah juga untuk saya dan keluarga tentunya untuk di hal finansial seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara aku semuanya, Perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin, Owner dari BMF, Atau juga dikenal sebagai Beketok Makmur Farm, Atau juga kandang wadus Beketok Makmur, Yang beralamat di Desa Didusun Beketok, RT33, RW13, Kelurahan Banjar Sari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kita berternak, Mulai berternak Di tahun 2016 akhir, Itu tepatnya menjelang itu larha. Alhamdulillah dulu awalnya kita coba-coba cuma dua ekor saja. Dari dua ekor itu kita pihara, Tadinya kita fetening, Kita pihara selama kurang lebih tiga bulan. Setelah kita jual di Itulataha, Ternyata oke sangat menguntungkan bagi saya kala itu. Kemudian setelah Itulataha, Kita coba untuk braiding, Sebanyak lima ekor. Dari lima ekor itu, Alhamdulillah kita anggap sukses, Karena jumlahnya memang sedikit, Lima ekor. Alhamdulillah dari lima ekor, Kita tambah populasi menjadi sepuluh ekor. Ketika dari sepuluh ekor itu, Di tahun 2017, Baru mengalami kendala yang lumayan sulit, Bagi seorang pemula seperti saya. Banyak angka kematian, Juga karena memang belum paham soal penyakit kambing, Plus obat dan penanganannya. Kemudian di tahun 2017 juga, Akhir, Hampir saja untuk tidak melanjutkan Ternak, domba atau kambing. Karena kalkulasinya merugi, Akibat terlalu banyak kematian. Lalu di 2018, Ada salah satu kawan, Menawarkan untuk fatening dari program Ternak Nesia. Kemudian, Kita ikut program itu, Di tahun 2018. Dan Alhamdulillah, Singkat ceritanya, Dari program lima pelu ekor, Alhamdulillah cukup berhasil. Dan hasilnya pun, Alhamdulillah memuaskan. Setelah itu, Kita coba untuk breeding lagi. Breeding lagi, 20 ekor di tahun 2018 juga. Setelah itu, Latah itu. Tapi, Dari jumlah 20 ekor itu, Bukan hasil yang kita dapat. Bukan kesenangan yang kita dapat. Justru malah rugi. Rugi dari 20 ekor itu, Alhamdulillah mati semua. Dari anaknya, Juga induknya, Ada banyak kematian. Yang disebabkan karena, Keguguran di awal kehamilan. Di 3 bulan pertama, Itu banyak yang keguguran. Dan kemudian, Setelah banyak kematian, Kemudian, Saya putuskan untuk, Tidak breeding lagi. Tidak breeding lagi, Saya menganggap bahwa, Saya belum mampu untuk breeding, Domba maupun kambing. Lalu, Kemudian, Saya pribadi, Selaturahim kepada, Teman-teman ternak yang lain, Yang sudah senior tentunya. Kita cari pengalaman dulu. Kemudian, Alhamdulillah, Di tahun 2019, Kita mulai breeding lagi. Dan Alhamdulillah, Sampai sekarang, Bisa dikatakan, Untuk yang breeding, Nol kematian. Alhamdulillah. Dari pengalaman yang, Awal 2017, 2018, Terus 2019, Alhamdulillah, Sampai sekarang, Di tahun 2022, Alhamdulillah, Kita, Nol kematian, Dari yang breeding, Baik dari kelahiran, Dan lain-lain. Dan Alhamdulillah, Untuk tahun 2022, Sekarang, Alhamdulillah, Populasi di kandang, Saya, Di BMF, Alhamdulillah, Sudah mencapai, 120 ekor. Kurang lebih seperti itu. Yang mendasari, Saya, Tetap, Dalam jalur ternak. Yang pertama, Saya, Beriak, Berkeyakinan, Bahwa, Ternak domba, Dan kambing itu, Membawa barokah. Karena, Dalam satu buah hadis, Dikatakan, Hadis Sriwayat Ibn Majah, Mengatakan, Bahwa, Domba, Atau kambing itu, Satu hewan yang, Penuh berkah. Dalam artian, Sudah diberkahi. Jadi, Oleh karena itu, Saya putuskan untuk, Tetap di jalur, Domba dan kambing. Dimana, Saya yakin, Pasti di kemudian hari, Berkah dari hewan, Yang saya pelihara itu, Pasti akan bawa keberkah juga, Untuk saya dan keluarga, Tentunya untuk di hal, Finansial. Seperti itu. Kalau, Pakan sendiri, Pakan yang, Kita gunakan, Itu ada dua. Yang satu, Untuk, Complete Fit, Fatening, Atau Complete Fit, Untuk pengemukan. Terus, Yang kedua, Kita juga ada, Pakan Complete Fit, Untuk braiding. Terus, Konsentratnya juga, Kita ada juga. Jadi, Kita sebut, Konsentratnya, Konsentrat multiguna. Karena, Konsentrat itu, Untuk braiding juga bisa. Untuk fatening juga bisa. Tinggal kita nanti, Ngatur seratnya saja. Kalau untuk yang, Complete Fit, Fatening, Kita pakai, Ada beberapa bahan, Atau, Mungkin kurang lebih, Jumlahnya sekitar, 11 sampai 12 item, Kemungkinan. Yang pertama, Kita pakai, Dari sumber serat, Kita pakai, Tumpi jagung. Terus, Kita juga pakai, Kulit ketela, Atau pongkol ketela. Terus, Kita juga pakai, Kulit kopi. Pakai, Tebon jagung. Jadi, Seratnya kurang lebih, 3 sampai 4 item. Terus, Kemudian, Bahan proteinnya, Kita pakai, Bungkil kopra. Kita pakai, DDGS. Pakai, Full Fat Soya. Pakai, CGF Miwon. Jadi, Ada 4 item, Yang untuk proteinnya. Kemudian, Yang untuk, Karbohidratnya, Kita pakai, Gaplek. Pakai, Tepung roti. Pakai, Menir jagung. Juga, Pakai, Bekatul. Jadi, Ada 4 juga, Ada 4 item juga. Terus, Yang terakhir, Ya, Untuk pelengkap, Kita pakai, Premik. Pakai vitamin juga, Garam, Dan, Lain-lain. Kalau, Harga, Yang untuk, Fatening. Kita, Sebenarnya, Kita tidak jual, Untuk umum. Ini untuk kalangan, Kita sendiri. Kita jual, Di harga, 3.700, Per kilo. Itu yang, Untuk fatening. Kemudian, Yang untuk, Braiding. Untuk, Braiding, Kita tidak, Kita keluarkan, Untuk jual, Di rekan-rekan. Kita, Untuk sendiri. Cuma, Kami, Dari, BMF, Berusaha, Untuk membimbing, Atau, Bekerja sama, Dengan orang-orang, Atau kandang-kandang, Yang melakukan, Braiding. Nanti, Konsentratnya, Dari kita, Kita ajari, Untuk buat, Pakan komplitnya, Agar, Bisa, Mendapatkan, Harga, Yang pas, Untuk, Braiding. Jadi, Tidak kemahalan. Karena, Dalam, Braiding, Sebisa mungkin, Kita tekan, Biaya pakannya. Kemudian, Untuk konsentrat. Untuk konsentratnya, Kita pakai, Bahan, Bahan-bahannya, Premium semua. Yang terdiri dari, Bungkil Kopra, DDGS, Full Fat Soya, CGF, Terus, SBM, Atau, Bungkil Kedelai, Pakai, Gaplek juga, Terus, Pakai, Jagung Murni, Kemudian, Ada Premik, Dan Vitamin. Itu, Yang untuk konsentratnya, Kita jual, 5 ribu per kilo. Kalau, Produk, Dari BMF, Itu, Yang kita jual, Ya, Terutama, Complete Fit, Untuk, Fatening. Kemudian, Konsentrat, Yang 5 ribu per kilo. Nanti, Kalau konsentratnya, Itu, Bisa, Multiguna. Untuk, Braiding bisa, Untuk, Fatening juga bisa. Tinggal, Nanti, Ngatur seratnya saja. Misal, Untuk, Fatening, Nanti, Seratnya, Hanya 25% saja. Yang 75% Konsentrat. Kemudian, Yang untuk, Braiding, Nanti kita balik. Yang 75% itu, Serat. Baru, Yang 25%nya, Konsentrat. Itu kalau untuk, Braiding. Terus, Selain konsentrat, Dan complete fit, Yang kita jual, Juga ada, Bahan-Bahan bagu juga. Mungkin, Seperti, Tumpi jagung, Ada juga, Kopra juga ada, Ada menir jagung juga ada, Ada kulit kopi juga ada, Untuk, Untuk, Premik, Dan kebutuhan, Akan ternak, Domba dan kambing, Insya Allah, Di BMF, Walaupun tidak lengkap 100%, 75%nya sudah ada. Kemudian, Kalau untuk, Kebutuhan yang lain, Semisal, Nanti rekan-rekan ada yang membutuhkan, Kita juga di BMF, Menyediakan, Chopper, Atau mesin giling pakan, Yang untuk menggiling rumput hijauan, Atau untuk menggiling gaplek, Menggiling jungle, Juga ada di kami. Kemudian, Untuk domba dan kambing, Kita juga menyediakan, Bagi konco-konco ternak BMF, Kita tidak punya mitra, Tapi kita punya konco, Atau rekan-rekan yang, Mengadakan penggemukan, Atau fattening domba dan kambing, Juga yang melakukan breeding, Tapi kita menyebutkan, Penyebutnya bukan mitra, Kita punya konco ternak, Seperti itu sudah, Kita permudah, Atau kita sederhanakan, Seperti itu. Harapan saya, Khususnya di, Banjar Sarikulon, Khususnya di desa Banjar Sarikulon, Kita, Berkeinginan, Kalau di kemudian hari, Banyak orang yang, Melakukan breeding domba, Maupun kambing, Karena, Khususnya di Banjar Sarikulon itu, Lahan pakan, Luar biasa banyak, Tapi yang ternak itu, Tidak begitu banyak, Jadi harapan kita, Di kemudian hari, Kambing dan domba itu, Akan menjadi ikon, Sumber, Apa ya, Sumber pencarian, Atau sumber, Sumber rupiah, Untuk di, Khususnya di desa Banjar Sarikulon, Mudah-mudian, Mudah-mudahan, Kedepannya, Khusus Banjar Sarikulon, Dan umumnya, Di, Karsidenan Madiun, Bisa digalakkan, Di masing-masing keluraan, Di masing-masing kecamatan, Untuk program, Braiding, Kambing dan domba, Yang terakhir, Mungkin, Dari saya, Sebagai owner, BMF, Terima kasih, Sudah, Mau menyaksikan, Atau subscribe, Video kami, Ada benarnya, Itu dari Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ada salahnya, Itu dari kebodohan, Saya pribadi, Salam ternak, Dan, Sukses selalu, Terima kasih,